Lebih ngerjain near surface sih Pak, kalau sekarang ke zona lakuk, wet rain zone gitu Pak. Oh, data dari mana? Datanya dari Chile, Pak. Chile. Jadi, kita proyeknya itu punya beberapa site di Chile yang beda-beda intensitas lakukannya. Terus kita pengen analisis. Efek dari batu bedrocknya, terus kedalaman regolith. Oke. Dari surface wet rainnya gimana. Pakai apa? Data refleksi atau refraksi? Kalau datanya kita kemarin akusisi data aktif Pak, buat refleksi sama refraksi sebenarnya. Tapi saya lebih ngerjain di surface wave-nya sih. Saya mencoba buat ngerjain surface wave instruction buat surface-nya. Oke. Jadi, ya data aktif tapi saya fokus ke surface wave-nya regolith. Oke. Seperti apa? Tomografi juga? Iya, seperti tomografi budi, Pak. Oke. Bukan untuk itu ya, static correction waktu bikin penampang refleksi itu ya? Enggak ya? Bukan, Pak. Saya lebih buat keimaging-nya sih. Buat identifikasi zonanya. Oke. Sudah berapa tahun di situ? Setahun lebih dikit, Pak. Saya mulai tahun lalu. Sudah suruh nulis paper juga? Iya, lagi proses nulis, Pak. Betulan datanya baru selesai. Saya proses sekarang lagi internal review. Ya, bagus. Itu programnya berapa sih? 3 tahun juga ya? Kalau udah master ya? Iya, Pak. Programnya rata-rata 3 tahun sih kontraknya. Kalau dari GFZ. Jadi, nanti mungkin extend-extend sih kemungkinannya. Ya, siapa tahu beres 3 tahun. Langsung post-doc, kan? Maksudnya setelah 3 tahun extend, Pak. Setelah doktorannya. Post-doc aja, jangan tetap. Kang Andri dulu di situ lama ya? Iya, Kang Andri sekitar 4 tahun ya. Saya waktu itu sempat ketemu juga sih, Kang Andri. Iya. Oh, ini udah ada Pak Wahyu, Pak Jul. Udah lengkap. Udah, Pak. Mungkin bisa coba kita mulai. Pak Jul yang di YouTube sudah jalan ya live streamingnya? Sudah, sudah. Oh, sudah. Online. Oke. Ini coba saya share screen multiple. Oke. Mungkin bisa dicoba, Pak Algu, untuk screen-nya? Oh, iya. Oke, udah kelihatan. Udah. Udah kelihatan. Baik, saya buka saja untuk kopi sore hari ini. Selamat sore semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu dari kaos, Kadek Pal Gunadi. Ini alumni kita, dua tahun di bawah saya, 2012 ya, gue ya? Iya, 2012. Jadi, akan mempresentasikan tentang penelitiannya di kaos sekarang. Mungkin langsung saja dipersilahkan untuk Pak Algu Gunadi mempresentasikan penelitiannya. Oke, Cek, terima kasih, Cindy, atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Profesor, Sri Diantoro, terus Pak Wahyu, saya lihat tadi ada Pak Wahyu, terus kolega-kolega luar negeri, ada teman-teman yang dulu di GDP juga. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang apa yang sedikit yang saya pelajari dari studi S3 saya, Yang mana saya akan membagikan tentang physics-based earthquake processes, yang mana saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan sekiranya teman-teman atau adik kelas di GDP itu belum familiar dan aplikasinya ke Indie Seismicity. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan ini, memperlihatkan sematik diagram dari Indie Seismicity yang bisa mengenerate gompa yang sangat besar hanya melalui flip injeksi. Nah, pada sebelah kiri ini merupakan proses atau detik-detik bagaimana gempa itu dari start, terus berpropagasi dan akhirnya stop. Nah, itu yang akan saya jelaskan bagaimana bisa kita mendapatkan model seperti ini dan apa implikasi model ini terhadap seismic hazard di Indie Seismicity ini. Nah, outline dari presentasi hari ini atau diskusi hari ini adalah yang pertama saya akan menjelaskan overview mengenai dynamic rapture modeling itu sendiri dan sedikit ke kinematik model juga. yang kedua, yang kedua menjabarkan urgensi dan challenge dari dynamic rapture modeling pada seismic hazard destinations. dan terakhir saya akan menjelaskan aplikasinya ke Indie Seismicity yang mana saya akan menjelaskan tentang paper yang baru saja kemarin malam dipublish mengenai gempa dengan magnitud 5,5 pada tahun 2017 di Korea Selatan. dan terakhir saya akan membagikan links yang mungkin berguna untuk teman-teman di GDP jika ingin juga berpartisipasi di dynamic rapture modeling. Nah, earthquake source studies ini bisa kita bagi menjadi tiga, yang pertama itu adalah point source model yang mana kita hanya memperhatikan gempa itu sebagai satu titik. yang mana titik ini, yang mana jika kita ingin menggunakan point source model kita harus mengasumsikan bahwa gempa atau si hypocenter dengan receiver itu jaraknya harus sangat jauh sehingga kita bisa mengabaikan geometri atau finiteness dari fault plane atau sesar itu sendiri. yang kedua, jika kita ingin menggunakan fault geometry kita harus, kita bisa menggunakan dua model yang pertama adalah kinematic arcuate rapture model dan yang kedua adalah dynamic arcuate rapture model. Nah, apa sih bedanya antara kinematic arcuate rapture model dan dynamic arcuate rapture model akan saya jelaskan selanjutnya. namun yang terpenting adalah, atau garis bawahnya disini adalah kinematic arcuate rapture model itu tidak menggunakan proses fisika atau interaksi antar atau interaksi pada fault plane atau pada sesar dengan reologi di sekitarnya. sedangkan dynamic arcuate rapture ini memperhitungkan hal tersebut. nah, kinematic arcuate rapture model seperti yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, ini dikarakterisasi oleh time dependent displacement field atau slip factor yang bisa direpresentasikan oleh warna-warna ini. tapi warna ini tidak merepresentasikan faktornya, tapi lebih ke slip. dan, namun, grid block ini itu juga bisa dikategorikan sebagai arah slip jika kita juga menghitung slip factor yang tersebut. nah, namun di kinematic fault rapture ini, kita tidak memperhatikan dari arah stres ataupun gaya yang dapat menyebabkan pergerakan dari rapture itu sendiri. namun yang bisa kita perhatikan hanya titik-titik atau grid-grid yang berpotensi untuk menghasilkan slip. dan, kinematic rapture model ini dideskripsikan seluruhnya dari spatio-temporal distributions. hanya dari slip, slip factor, rise time dari tiap titik grid ini, dan bagaimana gempa itu berpropagasi ke seluruh fault plane. namun, kinematic rapture model ini tidak menjelaskan kenapa pada bagian ini kita tidak mendapatkan slip dan kenapa slip itu hanya stop di bagian ini. dan tidak slip di bagian putih-putih. namun, pada dynamic arcuate rapture model itu bisa menjelaskan kenapa kita tidak bisa mendapatkan slip di daerah sini dan daerah-daerah lainnya, dan hanya berfokus pada bagian ini saja. nah, selanjutnya kinematic source model itu bisa juga menjelaskan atau memberikan gambaran tentang gempa yang telah terjadi melalui inversi dari near field regional atau seismogram tele-seismic. nah, selanjutnya itu adalah spontaneous dynamic arcuate rapture model. kenapa saya menambahkan spontaneous di sini? karena yang akan saya jelaskan di sini adalah hanya pada saat gempa mulai terinisiasi, gempa berpropagasi sampai gempa stop tanpa memperhitungkan sekuens gempa yang akan terjadi selanjutnya. dan ini hanya berfokus pada proses gempa itu sendiri, proses gempa dari mulai sampai stop. nah, dynamic arcuate rapture model ini memperhitungkan material properties di sekitar fault plane dan inisial dan juga boundary condition dari stress yang bekerja pada fault itu sendiri. nah, jika teman-teman bisa lihat saya akan play di sini. ini merupakan hasil dari teman saya, co-autor saya. nah, sleep read atau propagating rapture ini bisa diperoleh dengan menyelesaikan yang namanya persamaan elastodynamic. nah, persamaan elastodynamic ini bisa diperoleh dengan, bisa diselesaikan dengan menggabungkan wave propagations dengan elastic properties. nah, tapi juga di sini ada tambahannya yaitu kita harus mengasumsikan juga suatu constitutive law. nah, constitutive law ini merupakan persamaan di fracture mechanics. nah, fracture mechanics ini berfungsi untuk mengetahui energi yang digunakan oleh gempa untuk merobek fault plane itu sendiri. nah, selanjutnya, physics-based atau dynamic arcuate rapture model ini tidak diperoleh dari waveform secara langsung. nah, tidak diperoleh dari waveform secara langsung. yang artinya, dynamic arcuate rapture ini merupakan forward model yang mengasumsikan sebuah initial conditions yang merupakan stress dan friction default itu sendiri. nah, friction-nya seperti apa akan saya jelaskan lebih lanjut. dan bagaimana cara memperoleh initial conditions yang mana initial conditions ini merupakan hal yang paling sensitif dari setiap forward model. nah, yang harus saya garis bawahi juga di dynamic arcuate rapture model ini merupakan modeling yang paling mahal di seismology. kenapa? karena menggunakan banyak sekali perhitungan non-linear dan menggunakan banyak sekali grid space untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. nah, governing equation dari dynamic rapture model itu saya rangkum seperti di bawah ini. namun, ini merupakan cover-nya saja tidak menjelaskan keseluruhan dari apa yang terjadi di persamaan non-linear ini. karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan. nah, pertama yang dimaksud dengan elastic dynamic equations adalah persamaan dari arcuate motions dan persamaan yang menghubungkan antara arcuate motion tersebut dengan perubahan stress. atau persamaan ini biasanya digunakan oleh exploration geophysics untuk mensimulasikan elastic wave equations. nah, namun, the constitutive law yang saya bilang tadi itu bisa menggunakan linear sleep weakening atau rate and state sleep weakening. namun, saya akan berfokus pada rate and state with a strong velocity weakening. nah, kenapa saya hanya berfokus pada ini? karena constitutive law dari rate and state with strong velocity weakening ini berdasarkan eksperimen di laboratorium. sedangkan linear sleep weakening ini murni hanya matematik. nah, persamaan dari rate and state itu sendiri bisa dilihat seperti ini. nah, ini persamaan yang sangat susah untuk dimengerti karena ini non-linear. nah, akan lebih mudah jika saya menjelaskannya dengan menggunakan gambar di samping. nah, rate and state with strong velocity weakening ini bekerja dengan konsep sebagai berikut. yang pertama, teman-teman bisa membayangkan teman-teman mempunyai suatu blok di atas meja yang mana blok ini awalnya diam. dan awalnya diam itu jika kita perhatikan lagi ke pelajaran TPB ataupun SMA kita tahu bahwa blok yang diam itu akan memperoleh atau mempunyai koefisien static. nah, sedangkan benda yang bergerak itu akan mempunyai koefisien dynamic. nah, karena benda awalnya diam dan kita ingin meng-apply force pada benda tersebut dan kita ingin agar benda itu bergerak. nah, sebelum bergerak terjadi hal yang sangat menarik. nah, sesaat sebelum bergerak ternyata static friction coefficient itu akan meningkat secara spontan dan secara gradual itu menurun sesuai dengan persamaan ini. yang mana artinya sekarang friction coefficient itu adalah fungsi dari sleep. yang bisa dibayangkan sebagai berikut jika teman-teman ingin mendorong suatu benda yang awalnya benda itu keras dan kemudian saat dia mulai berjalan gaya yang kita butuhkan untuk mendorong benda tersebut akan lebih ringan. nah, karena dia gradual sampai suatu titik yang asintot nah, asintot ini bisa disebut sebagai yang teman-teman biasa dengar dynamic friction coefficient nah, ternyata sebelum muncul ke dynamic friction coefficient ternyata ada proses yang sangat complicated atau kompleks dan disini proses inilah yang sangat penting pada propagation dari rupture di gempa nah, tentunya jika kita mempunyai gaya yang konstan terus-menerus balok balok tadi ada di atas meja akan terus berjalan tanpa berhenti nah, namun di di nature kita tidak bisa mendapatkan hal seperti itu yang bisa kita dapatkan adalah eh 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 Pertama kita mempunyai energi statik, nanti energi statik ini akan di-convert menjadi fracture energy dan wave energy. Nah, karena energi statik tadi di-conversi menjadi wave propagation dan fracture energy, pada suatu saat fracture energy itu akan menurun secara eksponensial. Nah, penurunan eksponensial tersebut akan menyebabkan gaya yang mendorong balok tadi berkurang signifikan, sehingga fracture itu bisa berhenti di suatu titik tertentu, pada saat fracture energy itu habis ini. Nah, itu gambaran umum dari dynamic fracture model. Nah, untuk melakukan simulasi dari dynamic fracture model ini, apa yang kita butuhkan? Nah, yang pertama yang harus dibutuhkan adalah fault geometry tentu saja, terus inisial dari on-fold dan off-fold loading stress conditions, yang artinya stress di fault plane dan stress di dekat fault plane. Nah, kemudian friction parameter yang tadi saya jelaskan, dan itu merupakan hal yang sangat penting. Kemudian areologi dari batuan yang berada di sana, dan kemudian fluid pressure jika memang di daerah tersebut berpotensi terjadi infusi dari air atau fluida yang lainnya. Nah, bagaimana kita meng-constrained model ini, apakah model ini reliable untuk di-execute atau enggak? Yang pertama kita bisa, constraint ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu constraint pada initial conditions dan constraint untuk memvalidasi model kita, apakah model kita itu masuk akal atau tidak. Nah, pada initial conditions yang pertama harus di-constrained dengan baik adalah fault geometry. Nah, fault geometry ini biasanya jika fault itu atau sesar itu sangat terkenal, biasanya sudah ada fault geometrinya. Nah, namun jika gempa itu ternyata mempunyai fault yang belum di-map sebelumnya, itu bisa menggunakan distribusi aftershock, dan nanti dari distribusi aftershock tersebut bisa di-fit sebuah fault plane. Dan selanjutnya, kita juga butuh stress, informasi stress dari area yang akan kita simulasikan, dan itu bisa diperoleh dari inversi stress melalui focal mekanism, ditambah CFS atau coulomb failure stress, jika sebelumnya memang sudah pernah ada gempa besar di sekitar daerah tersebut. Dan juga, kita harus menggunakan 1D atau 3D velocity model, atau jika ada 1D dan 3D rigidity model atau rheology model, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kita harus meng-constrained dari hasil yang telah kita peroleh dari simulasi, itu menggunakan yang pertama, perform fit dari strong motion observed seismogram, ini lebih bagus jika menggunakan strong motion data, dan terus GPS, pengukuran GPS di sekitar gempa-gempa tersebut, terus bisa juga menggunakan ground displacement, atau insert, dengan tentu saja ini membutuhkan simulasi dynamic rapture model dengan menggunakan topografi resolusi tinggi. Nah, bisa juga menggunakan off-fold deformation, itu juga bisa di-constrained dari fixed damage zone di sekitar fault plane, dan yang terakhir, itu bisa di-constrained dengan menggunakan solusi dari momentane short. Nah, ada pun urgensi dan tantangan dari dynamic rapture model ini. Nah, urgensinya kenapa? Yang pertama, kita bisa menggunakan physics base ini sebagai seismic hazard map, karena kita menggunakan fisika, menggunakan interaksi antar satu fault dengan fault yang lain, atau dengan memperhitungkan geometri-geometri yang ada. Itu bisa membuat seismic hazard map yang lebih akurat. Yang kedua, dengan mempelajari earthquake source parameter ini, bisa membantu kita untuk mengestimasi ground motion atau shaking level dari area di sekitar fault plane itu sendiri, dan implikasinya terhadap bangunan-bangunan yang ada di sekitar fault plane tersebut. Nah, ini contohnya implikasi dari sesar lembang terhadap kota Bandung, misalkan. Seperti itu, apakah sesar lembang ini sangat berpotensi berat kepada kota Bandung atau tidak, atau sesar lembang ini hanya mengimplikasikan high level shaking di barat atau timur, dari sesar lembang itu sendiri. Nah, yang ketiga, urgency-nya adalah, ini bisa, dynamic rapture model ini bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam proses terjadinya gempa, dan sampai proses gempa itu berakhir dari gempa-gempa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya, challenge-nya adalah, yang pertama, initial condition itu sangat susah untuk di-constrained, dan mungkin hampir mustahil untuk di-constrained dengan baik. Dan yang kedua, dynamic rapture model ini sangat sensitif kepada fault geometry, sehingga dengan memperoleh fault geometry yang baik dan benar, itu bisa meningkatkan akurasi dari dynamic rapture model itu sendiri. Dan yang ketiga, perhitungannya sangat mahal, karena sangat CPU ekstensif. Karena dalam satu waktu yang sama kita harus menyelesaikan persamaan non-linear yang sangat banyak dengan menggunakan grid juga yang sangat banyak, grid point yang sangat banyak. Nah, selanjutnya, aplikasinya ke-induce seismicity seperti apa? Nah, ini berikut saya akan menjelaskan tentang paper yang baru saja kemarin terbit, dengan judul Dynamic Fault Interaction During Fluid Injection Induced Airquake ini merupakan salah satu dari PhD project saya. Nah, apa sih motivasi dari kenapa kami ingin melakukan dynamic rapture model di sini? Karena yang pertama adalah Korea Selatan ini sebenarnya tidak banyak gempa-gempa besar ataupun kecil yang terjadi, karena Korea Selatan ini berada di daerah yang seismic activity-nya sangat rendah. Yang kedua, walaupun menurut kita gempa 5,5 itu standar di Indonesia, moderate airquake, namun di Korea ini merupakan gempa yang sangat besar. Terlebih lagi, kedalaman dari gempa tersebut sangat dangkal, yaitu sekitar 4 km saja. Dan, secara kebetulan atau tidak, gempa ini berasosiasi dengan geothermal power plant pertama yang akan di-groundbreaking oleh South Korea beberapa tahun setelahnya, rencananya. Nah, yang ketiga, gempa ini memproduksi complex source mechanism. Nah, yang saya maksud dengan complex source mechanism ini adalah di solusi momentensor mengandung komponen CLVD atau komponen CLVD yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30%. Nah, tentunya, gempa dengan non-double-couple momentensor ini sangat biasa untuk gempa di sekitar area EGS. Namun, hal apa yang menyebabkan gempa ini sangat spesial sehingga mempunyai gempa yang besar dan didukung oleh komponen non-double-couple dari momentensor yang sangat besar, itu sangat menarik untuk dilihat dan dipelajari. Dan yang paling menarik adalah yang terakhir, karena perbedaan antara pengukuran di regional stress dan lokal stress yang diperoleh dari borehole. Nah, apa sih implikasi dari perbedaan dari regional dan stress condition ini? Akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di Pohang ini ada dua masalah utama. Yang pertama, ada perdebatan mengenai fault geometry yang berada di sekitar EGS di sekitar EGS site tersebut. Nah, satu peneliti itu menganggap bahwa di daerah tersebut hanya terdapat satu fault plane yang bisa menjelaskan kenapa gempa itu terjadi sangat besar. Dan scientist lain itu mengatakan bahwa mungkin saja di sana terdapat dua gempa eh, dua fault yang kita tidak tahu karena sebelumnya memang tidak ada yang tahu dan dua fault ini yang yang rapture secara bersamaan yang bisa menyebabkan kompleks moment tensor solutions. Nah, itu masalah yang pertama tentang fault geometry. Masalah kedua tentang perbedaan dari regional stress condition dengan local stress condition. Nah, local stress condition ini tentu saja sangat akurat karena mereka menggunakan data dari borehole. Nah, sedangkan regional stress condition itu sendiri itu hanya menggunakan inversi dari focal mechanism saja. Nah, oleh karena itu saya akan tes dua fault geometry ini dengan juga memvariasikan stress-stress yang mungkin responsible terhadap gempa besar yang terjadi di pohang ini sendiri. Nah, saya melakukannya dengan cara yang pertama memvariasikan arah dari horizontal maksimum stress terus fluid pressure ratio fluid pressure ratio ini mengindikasikan kalau fluid pressure ratio makin tinggi artinya daerah tersebut over pressure dan fluid pressure ratio dengan angka 0,37 artinya daerah tersebut hanya di hanya mengexperience hydrostatic stress saja. Nah, selanjutnya saya juga akan memvariasikan pre-stress ratio nah, pre-stress ratio ini mengindikasikan kalau ratio-nya dekat dengan 1 itu artinya fault plane itu sangat dekat dengan failure dan jika pre-stress ratio ini sangat rendah atau kurang dari 0,5 berarti fault plane ini sangat unfavorable untuk sleep nah, tentunya yang terakhir saya menggunakan software yang namanya SciSol jadi software ini yang menyelesaikan dynamic transfer simulations nah, saya salah satu dari developer dari software ini nah, selanjutnya gara-gara fault ini tidak diketahui sebelumnya atau unmapped fault jadi saya menggunakan aftershock untuk mengenerate fault plane itu sendiri nah, tapi saya harus 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 tentunya yakin harus yakin kalau aftershock yang saya gunakan itu tidak dikotori oleh background events oleh karena itu di awal saya membagi atau memisahkan seismic cluster yang true aftershocks dengan background events background events ini adalah event-event yang tidak termasuk dalam sequence dari aftershock nah, saya menggunakan maksimum eh, nearest neighbor clustering untuk memisahkan event tersebut yang bisa dilihat dari gambar nomor A ini jadi bisa kita lihat bahwa di daerah sini hanya terlihat satu cluster besar nah, cluster-cluster kecil itu mungkin tidak terlihat di diagram ini namun saya sudah menghilangkan background event tersebut nah, selanjutnya saya harus memisahkan cluster dari aftershock itu sendiri nah untuk memisahkan cluster-cluster kecil dari aftershock atau dan untuk membuat satu fault plane dari cluster aftershock tersebut saya menggunakan metode yang saya develop sendiri yang namanya guided unsotrophic clustering location uncertainty distribution yang artinya saya tidak hanya menggunakan poin-poin dari aftershock namun saya juga mempertimbangkan error dari lokasi tiap aftershock karena jika kita hanya menggunakan titik absolute dari aftershock tanpa mempertimbangkan error dari location-nya kita bisa membuat fault plane yang misleading sehingga saya menggunakan error tersebut untuk yang saya menggunakan error tersebut sebagai way untuk juga memperhitungkan apakah saya akan memilih arah dari strike tertentu atau tidak untuk memfit suatu fault plane nah metode saya itu menemukan dua cluster yang pertama saya namai domain fault plane NFP dan SFP dan secondary fault planes nah panah ini menunjukkan arah utara dari mata angin nah selanjutnya untuk membangun mesh saya menggunakan high resolution topography dengan grid size 200 meter seperti yang bisa teman-teman melihat gerunjulan gerunjulan ini merupakan topography dari daerah pohang dan satu shelf ini mewakili 200 meter dari grid nah selanjutnya saya juga membuat grid size 50 dengan dengan besar 50 meter dari on-fold on-fold plane selanjutnya saya menggunakan unstructured tetrahedral mesh jadi satu cells ini adalah tetrahedral dengan domain 50 x 50 x 20 kilometer kubik untuk keseluruhan region yang saya hitung dalam simulasi totalnya terdapat lebih dari 4 juta cells yang harus saya solve dengan non-linear elastodynamic equations nah sebagai gambaran untuk simulasi ini saya menggunakan 120 nodes di superkomputer kaos yang bisa diekivalenkan dengan sekitar 4096 core dalam waktu 15 menit nah material yang saya yang saya pakai adalah yang pertama saya menggunakan 1D velocity model dan juga saya meng implement off-fold physical plastic rheology di sekitar fold plane untuk menambahkan adesivitas dari fold untuk mengurangi untuk memimik atau menambahkan damage zone di sekitar intersection di sekitar intersection dari dua fold plane tersebut tadi nah sebagai bayangan jadi saya menambahkan off-fold di sini untuk untuk memanifestasikan daerah dengan damage yang cukup besar karena di intersection dari fold plane itu sendiri biasanya dicirikan oleh damage zone yang sangat yang sangat rusak dan selanjutnya ini friction parameter yang saya gunakan yang pertama itu direct effect ini berdasarkan laboratory experiment dan ini murni coba-coba terus evolution effect parameter ini juga murni coba-coba dan ini semua nilai di sini itu berdasarkan laboratory experiment kecuali state evolution distance itu saya pakai 0,2 dan fully weakened friction coefficient itu 0,1 jadi friction coefficient static saya 0,6 dan steady state dynamic friction coefficient saya 0,1 itu yang paling penting dan sisanya itu merupakan laboratory experiment nah selanjutnya stress karena stress ini sangat penting saya menggunakan dua stress yang stress yang pertama saya memakai regional stress yang di di ekstrak dari world stress map dan yang kedua saya menggunakan local stress nah local stress ini saya ekstrak dari laporan investigasi korean government tahun 2019 nah seperti yang sudah saya mention beberapa kali local stress condition ini sangat berbeda dengan regional stress conditions dan orientasinya itu berubah 40 derajat serta regimenya juga berbeda nah regimen di regional stress itu stress sleep sedangkan di local stress itu trust faulting nah namun normalnya kalau kita ingin membuat model itu pasti menggunakan regional stress conditions nah apakah ini selalu benar atau tidak nah itu akan saya jawab terakhir nah ambiguitas dari stress ini yang juga memotivasi kita untuk melakukan static dan dynamic simulation nah static ini menggunakan simple morpholum failure dan dynamic simulation itu dengan memfariasikan horizontal stress maksimum free pressure ratio dan free stress ratio nah berikut hasilnya jadi static friction coefficient itu dari static sorry dari static model kita bisa memperoleh atau mendapatkan gambaran tanpa melakukan dynamic rapsar simulation kita bisa mendapatkan gambaran dari kira-kira apakah dengan kondisi initial stress stress fault triology tadi itu bisa membuat rig yang sesuai dengan observasi atau tidak nah oleh karena itu kita bisa kita bisa mengurangi banyak sekali model yang mungkin dan mendapatkan hasil yang yang match dengan observasi tapi tidak masuk akal oleh karena itu kita ingin agar hasilnya itu masuk akal dengan cara melakukan tadi static model tanpa melakukan dynamic model karena dynamic model itu sangat mahal dengan static model kita bisa meng-cluster lagi parameter-parameter yang akan kita gunakan nanti pada dynamic simulations agar mengurangi cost dari simulasi tersebut tadi nah karena enam model dari maksimum horizontal stress ini telah menunjukkan adanya kick dari rig yang yang trusting ini karena observasi dari moment test solutions di korea ini merupakan trust bukan strike slip jadi saya hanya akan menggunakan enam model ini untuk di-run menggunakan dynamic rapture model nah seperti yang saya bilang tadi saya memvariasikan banyak sekali model nah bisa dilihat pada gambar berikut ini merupakan gambar empat dimensi yang bisa teman-teman lihat satu persatu misalkan kotak yang paling besar itu mengindikasikan bahwa ini merupakan SH max 120 derajat dan semakin kecil semakin kecil ke SH max 67 derajat nah misalkan saya kasih contoh di lingkaran yang berwarna hijau ini pada saat fruit pressure ratio 0,5 dan priest stress ratio 0,8 daerah-daerah yang tidak berwarna artinya tidak terjadi rapture daerah yang berwarna itu terjadi rapture sehingga pada kasus lingkaran hijau ini yang berwarna yang berwarna hanya SH max 120 jadi artinya hanya pada kondisi fruit pressure ratio 0,5 dan priest stress ratio 0,8 hanya SH max 120 derajat saja yang fail sisanya tidak begitu juga selanjutnya jadi semakin tinggi fluid pressure ratio berarti fault itu semakin lemah dan semakin mudah untuk failure begitu juga dengan priest stress ratio semakin tinggi priest stress ratio itu artinya fault lebih mudah untuk failure sehingga bisa kita lihat trendnya semakin dia menuju ke pojok kanan atas parameter parameter ini itu menyebabkan semua kondisi itu fail seperti itu nah dari sebagai contoh daerah ini saja jadi karena fruit pressure ratio 0,9 itu sangat tidak mungkin di sini di daerah ini berdasarkan observasi dari borehole nah observasi dari borehole itu mengindikasikan fluid pressure ratio sekitar 0,4 sekian atau bisa kita bulatkan 0,5 dan priest stress ratio sekitar 0,7 jadi daerah-daerah ini saja yang masuk akal untuk di 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 dianalisis lebih lanjut dan daerah yang lain itu kurang masuk akal dan hanya di lingkaran hijau ini saja dengan local stress conditions menghasilkan moment tensor yang match dengan observasi jadi dari yang saya bilang tadi dua ini mungkin namun hanya satu yang match dengan observe momentum source solutions nah bagaimana proses tentu gempanya yang pertama gempa itu start di hipocenter kemudian dia secara dynamic itu men-trigger gempa di belakang eh men-trigger slip di belakangnya di secondary fault plane dan bisa teman-teman lihat complex interaction ini membuat dua eh eh rupture plane eh rupture front center side pose nah bisa teman-teman lihat disini terdapat dua eh rupture front di belakang dari eh domain propagating rupture front nah kenapa bisa terjadi seperti ini akibat dari eh interaksi yang sangat kompleks antar eh antara main fault plane dengan secondary fault plane dan ini eh sangat penting eh untuk eh studi dari directivity eh eh rapture itu sendiri yang berimplikasi kepada eh lagi eh ground motion di surface nah eh selanjutnya gempa akan berperpagasi secara pirateral dan stop di ujung dari fault plane itu sendiri nah jika teman-teman lihat pada eh secondary fault plane dia hanya eh rapture pada satu bagian saja tidak rapture pada bagian yang sebelah sini dia tidak eh rapture pada bagian sebelah sini nah namun eh eh ini eh menariknya daerah disinilah yang merupakan daerah dengan eh aftershock yang paling besar dan itu bisa terjadi mungkin karena eh stress transfer dari eh fault yang tidak eh stress transfer dari fault yang rapture ke fault yang belum rapture sehingga disini ada kenaikan eh seer stress nah selanjutnya karena di awal saya membandingkan dua model jadi sekarang saya membandingkan hasil dari model 1 dan model 2 nah model 1 itu eh hanya eh menghasilkan box car eh source time function nah box car source time function ini merupakan eh solusi sederhana dari eh bilateral eh fracture eh bilateral rapsar propagation dan menghasilkan eh double couple solutions dengan eh CLPD eh eh 0% sedangkan di model 2 model dengan 2 fault plane itu menghasilkan rapsar yang lebih kompleks dan eh mendapatkan sekitar eh negatif 5% dari CLPD nah CLPD itu apa CLPD merupakan eh cumulative eh linear vector D-Pol yang mengindikasikan eh non double couple solutions nah untuk memvalidasi karena strong motion data itu eh clip jadi eh tersaturasi dia tidak kita tidak bisa mendapatkan data yang sangat baik nah sehingga kita menggunakan regional waveform yang di yang diperoleh dari eh solusi moment tensor hasil simulasi itu nah poin eh namun dengan menggunakan asumsi point source nah point source dari moment tensor tersebut itu nanti dikonvolusi dengan pre-computed green function dengan menggunakan software instasase nah jadi instasase ini saya gunakan untuk memvalidasi apakah moment tensor saya itu sesuai dengan observasi atau tidak nah ternyata tidak semua waveform itu tervalidasi dengan baik yang pertama di daerah sini itu karena terjadi set amplification untuk observe data jadi ini tidak reliable nah untuk yang terakhir itu karena eh eh hasil hasilnya tidak sesuai dengan eh observasi jadi di observasi itu si LVD nya 30% minus 30% yang yang kami dapatkan hanya minus 5% sehingga pasti tersisa eh eh sesuatu di sini nah saya juga melakukan validasi menggunakan eh insar namun untuk insar eh kami hanya berhasil melihatnya secara kualitatif namun tidak kuantitatif karena eh untuk eh insar di daerah sini vegetasinya sangat banyak oleh karena itu insar eh mungkin sangat eh kurang reliable untuk daerah sini tapi secara eh kualitatif eh cukup eh masuk akal nah bagusnya dari eh simulasi ini kita bisa juga memprediksi eh di onshore apakah terjadi displacement atau tidak karena di pohang itu eh dekat dengan pohang itu sendiri terdapat CCS di sekitar sini dan kemungkinan besar CCS tersebut terdampak oleh gempaian namun belum ada eh laporan dari eh terdiri setempat nah eh konklusinya yang eh tadi saya bilang eh CLVD component berkontribusi eh dapat dikontribusikan oleh large fluid effect dan mana yang mana large fluid effect ini tidak kita eh simulasikan karena eh kita tidak men-simulasikan eh fluid flow juga di sini selanjutnya kompleks eh fault interaction itu eh meningkatkan rapser kompleksity melalui rapser jumping atau dynamic triggering yang seperti saya katakan tadi nah berdasarkan dynamic rapser simulation eh sekarang kita bisa curiga bahwa high rate fluid injection tersebut dapat mengubah local stress conditions yang mana yang sebelumnya dia unfavorable to sleep menjadi favorable to sleep yang bisa membuat gempa yang sangat besar selanjutnya regional stress orientation mungkin misleading ketika kita mengakses failure dari suatu gempa karena jika terjadi local stress reorientation atau orientations ke favorable stress conditions itu bisa membuat gempa semakin mudah terjadi nah selanjutnya khusus untuk pohang ternyata kita menemukan bahwa over pressurized pore fluid non-optimally oriented fault terhadap regional stress tapi terhadap local stress it is optimally oriented fault dan dynamically weak fault dan close to critical local stress stress mungkin merupakan role yang dominan pada data maker yang model disini nah apa yang bisa kita pelajari yang pertama kedepannya physics based approach ini mungkin bisa di integrasikan dengan near field seismic monitoring sebelum selama dan setelah production dan yang perlu saya dari bawah adalah high rate fluid pressure change atau high fluid pressure dari injection itu bisa merubah local stress conditions yang mana ini bisa membuat fault itu lebih mudah untuk ter-trigger yang terakhir physics based approach dapat memprediksi area dengan signifikan shaking dengan lebih detail daripada kinematic ataupun source oke terima kasih dan yang terakhir saya juga melengkapkan dengan link yang pertama link saya soli tersebut di github terus link source kinematic source model ini website dari grup saya disini terus instasays untuk pre-computed green functions terus gmsh untuk mesh terus para view untuk menampilkan gambar-gambar tadi terus jika ingin teman-teman ingin berkontribusi di dynamic rupture simulation bisa mengunjungi dua website ini yang mana Eric Dunham dan Ampuero ini sangat leading di bidang dynamic rupture simulation nah terima kasih oke terima kasih Pak Gunadi atas presentasinya yang sangat luar biasa jadi yang saya lihat disini adalah untuk menjalankan dynamic rupture models ini kita butuh perjalanannya cukup panjang untuk mendapatkan si dynamic rupture model karena banyak parameter yang harus kita masukkan ke dalamnya mungkin mungkin kita coba buka untuk sesi tanya-jawabnya mungkin dari peserta yang hadir disini ada pertanyaan untuk Palgu terkait dengan risetnya saya persilahkan bisa langsung unmute zoomnya Pak Gu kalau yang bagian yang tadi kan ada yang fitting plane fault yang untuk mendapatkan dua fault itu model fault itu dari aftershock dari gempanya aja berarti itu bisa dijelaskan lebih lanjut gak si GIA Cloud itu kayak gimana prosesnya mungkin bisa mungkin kalau ada ini bisa coba dimainkan begitu oke jadi parameter yang dipakai untuk fitting itu ada beberapa macam sebenarnya banyak sekali tapi yang 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 paling penting itu adalah konsep yang paling penting di clustering ini jadi setiap satu satu aftershock atau satu titik ke titik yang lain itu dia harus berhubungan berhubungan dengan dengan jarak dan waktu yang singkat maksudnya kalau misalkan jaraknya agak jauh atau waktunya agak jauh itu aku ignore dulu nah clustering ini itu sama kayak clustering clustering key means di machine learning key means itu kan kita meng-impose berapa berapa cluster yang kita inginkan nah sedangkan di di key means modified key means ini kita tidak tidak memberikan berapa number cluster yang kita inginkan namun kita berikan hanya maksimum cluster yang kita inginkan bukan cluster itu nanti dipaksa untuk menjadi untuk menjadi sekian cluster yang kita spesifik jadi parameter yang saya gunakan itu adalah by-sian parameter by-sian yang mana kalau misalkan antara dua fault plane atau dua cluster itu mempunyai property yang sama itu bisa di-merge jadi satu nah kalau nilai by-siannya tinggi antara dua antara satu cluster satu cluster itu masih tinggi by-sian clusternya nanti clusternya bisa dipecah menjadi dua begitu seterusnya sampai maksimum cluster yang kita inisiasi atau yang kita inginkan itu oke jadi kita juga bisa kayak nyari sebenarnya di cesar itu ada berapa segmen gitu bisa gak gue bisa untuk menggunakan ini oke oke sip makasih gue mungkin ada Dian ya mau tanya Dian silahkan Dian ya boleh terima kasih Mbak Sini Kandik saya mau tanya menurut saya sangat-sangat menarik karena saya kan memang senang juga tentang stres-stresan saya pengen nanya tentang konsep dynamic rupture tadi sempat dibahas di awal kalau dynamic rupture ini membahas tentang hubungan gempa dan stres itu pada saat inisiasi propagasi dan gempa stop kemudian tidak berhubungan dengan event lain tapi saya agak bingung karena di sini dibahas itu ada hubungan antara satu fault dengan fault lainnya antara main fault sama secondary fault jadi mau minta dijelaskan tentang itu tentang konsep itu kemudian pertanyaan berikutnya saya mau tanya lagi tersempat di sini juga tentang regional stress dan local stress untuk parameter awal terus yang saya tangkap itu yang lebih cocok itu adalah local stress kemudian mau tanya apakah karena ada fluid injection yang mengakibatkan regional stress itu tidak cocok dipapai maksudnya tidak oke kemudian gempa ini bukan karena regional stress itu akibat kalian dapat injeksi yang mengubah regional stress itu atau bagaimana itu kurang lebih mau tanya oke bisa di farfree tidak pertanyaan nomor nomor 1 sebenarnya saya masih ada pertanyaan pertanyaan pertama itu mau ditanya tentang konsep dynamic rupture-nya jadi awal kan dibahas kode dynamic itu proses gempa dari inisiasi propagasi sampai gempa stop dan tidak hubungan dengan sekuen atau event lain namun yang saya lihat dari presentasi ini kan dibahas antara main fault dengan secondary fault nah saya agak bingung itu bukannya ada hubungan antara fault itu oke yang saya maksud dengan sekuens dari event lain itu adalah misalkan di spontaneus dynamic rupture model ini saya hanya berkonsentrasi pada saat gempa itu mulai gempa itu mulai start terus dia propagasi sampai stop nah yang saya maksud dengan sekuensi itu adalah misalkan kalau misalkan kita punya satu gempa jadi 50 tahun kemudian gempa itu bisa terjadi lagi atau akibat dari gempa yang sudah terjadi berkali-kali di sana terus kita ingin mensimulasikan sekuens gempa untuk gempa-gempa yang berikutnya nah itu namanya earthquake cycle nah dynamic earthquake cycle jadi saya tidak menjelaskan dynamic earthquake cycle disini yang saya jelaskan hanya spontaneus dynamic earthquake capture jadi cuma dari proses dia start propagasi sampai stop nah kenapa disini saya juga menjelaskan antara interaksi dari main fault sama sekandari fault gara-gara mereka juga terinteragasi terinteragasi dari pada saat gempa itu start terus dia propagasi sampai stop nah pada saat dia berpropagasi di sana dia berproses si gempa itu dari main fault dia bisa lompat ke secondary fault lane atau kalau misalkan di sana terdapat segmen-segmen yang lain dia bisa lompat ke segmen-segmen yang lain nah itu termasuk masih spontaneous dynamic rupture sampai gempa tersebut benar-benar stop nah pada saat itulah disebut gempa itu stop jadi itu masih dalam rangkaian spontaneous dynamic rupture nah kalau earthquake cycle yang saya maksud itu earthquake cycle itu adalah earthquake cycle jadi yang kita simulasikan hanya sekuens dari earthquake itu sendiri dan kapan earthquake itu akan terjadi jadi dia tidak terlalu berkonsentrasi dengan apa yang terjadi di yang terjadi selama gempa itu sendiri jadi ada dua hal yang berbeda di earthquake cycle sama spontaneous dynamic earthquake grapturing nah untuk yang kedua benar memang kalau misalkan disana belum ada apa peturbasi dari stress atau stressnya belum diapapain atau daerah atau reservoirnya belum diapapain kita masih bisa menggunakan regional stress namun jika terjadi stress perturbation nah stress perturbation itu bisa dari fluid injection bisa dari gempa akibat fault sebelah nah itu kita juga harus memperhatikan apakah stress di sekitar fault di sekitar fault bukan regionalnya maksudnya di sekitar fault bisa mengubah orientasi dari regional itu atau tidak dengan cara superposition misalkan nah kalau dia merubah orientasi dari stress bisa jadi yang awalnya fault itu tidak favorable untuk sleep maksudnya tidak sesuai dengan regional tidak sesuai dengan arah stress dan kemudian stressnya berputar terus jadinya stress itu meng-enhance failure meng-enhance fault itu untuk failure dan jadi fault itu bisa failure juga nah jadi yang perlu di garis bawah disini adalah yang harus diperhatikan lebih jauh adalah lokal stressnya bukan regional stressnya karena lokal stress itu bisa berorientasi ke arah yang berbeda dengan lokal stress jadi lokal stress yang sedang aktif itu yang paling penting itu ingin bisa menjawab ya makasih oke udah Dian terima kasih Dian mungkin ada pertanyaan lagi untuk Palgu atau mungkin komentar Kak David mau bertanya Kak boleh Palgu ini kan terima kasih presentasinya Palgu ini menarik banget cerita kamu kita pernah ketemu yang kemarin ini berarti paper yang kamu presentasiin di HGU kemarin Pak Gu ya iya oke itu kan sebenarnya ini mungkin agak perlu dijelasin ke yang lain elastodinamik itu berarti kan dia semacam kondisinya elastik terus saat dia memenuhi fail kriteria failure dia akan fail terus kemudian si mesh yang fail itu kamu apain sebenarnya dari sisi kan biar dia bisa dynamic biar dia bisa merambat kan kamu lakukan sesuatu terhadap si meshnya itu yang saya note adalah kamu mengurangi macam mengurangi friction koefisiennya tapi kalau dari property yang lainnya seperti apa jadi dia itu sebenarnya saling berkomunikasi kalau saya kembali ke persamaan ini jadi dia saling berkomunikasi antara stress stress terus sebenarnya dia di awalnya itu konsentrasinya itu ke konservasi energi bang jadi konservasi energi itu dia punya energi statik yang mana energi diamnya itu selanjutnya dia punya energi fracture energy yang mana GC terus dia juga punya wave propagations nah jadi dynamic dia berubah secara dynamic dari energi statik ke energi fracture sama energi wave propagations nah perubahannya itu terjadi utamanya di dynamic friction koefisien di friction koefisiennya dan itu juga bergantung ke slip rate ke slipnya dan dari slip itu juga mempengaruhi ke stressnya jadi dari slip slip masuk ke sini dari di slip itu juga merubah stress dan stress itu mengenerate wave propagations jadi terjadi komunikasi antara tiga makhluk ini jadi antara stress wave sama friction atau fracture mechanics kalau dulu pernah saya kita aplikasikan continuum damage mechanic waktu itu bahwa begitu dia slipnya itu kita hitung di elastic dan plastik kita constraint pada saat strain baik yang elastik atau plastik tertentu itu akan berkorelasi terhadap reduction dari si modulus elastiknya itu yang sempat kita lakukan kalau disini berarti mungkin kamu lebih kepada slip dan juga friction coefisiennya itu jadi kita menganggap kalau rigidity nya itu atau elastic modelnya itu konstan yang diutamakan yang diutamakan cuma ke friction nya terus terus berarti satu fault kamu asumsikan sebagai bidang yang kamu predefined kan ada fault disitu terus semacam kamu kasih satu asperity titik yang utamanya itu yang kamu biarkan dia rapture gitu yang titik hypocenternya begitu ya ya benar jadi tidak ada rechart propagation disini ya kemudian dia merambat begitu nah yang fault kedua itu berarti sudah kamu predefined ya disitu ya ya udah di predefined oke itu sempat kamu predefined fault yang lain gak jadi apakah kalau yang keduanya fault yang lain juga akhirnya akan merambat juga sudah sih tapi perambatannya tidak terlalu signifikan soalnya sekarang saya tambahin disini fracture network nah fracture network ini tidak fail tidak fail akibat dynamic triggering tersebut dan juga tidak tidak fail karena apa apa namanya branching apa sih ya kayak kayak sleep rate nya itu jalan ke fault yang kedua nah ternyata itu tidak juga terjadi jadi ini adalah kondisi yang non unique kondisi yang unique jadi kalau saya tambahin fault plane di tapi untuk nambahin fault plane agak tricky sih jadi kita kan gak punya penjelasan kenapa kita nambahin fault di sekitar situ tapi saya tambahin juga gak berpengaruh signifikan soalnya gempa yang fault yang paling terasa itu cuma di main fault nya aja di secondary fault atau fault yang lain itu gak terlalu signifikan dia sudutnya antara main fault dengan secondary berapa sih paling 15 derajat 15 derajat aja reviewer juga bilang apakah 15 derajat itu termasuk dari fault zone atau tidak dan itu bisa dilihat dalam satu fault aja atau tidak nah ternyata setelah kami jawab itu sebenarnya bisa jadi seperti itu tapi untuk panjang fault nya 3 km dengan sudut 15 derajat jadi kita setidaknya harus punya fault zone kira-kira tebal 800 meter dan fault zone 800 meter itu kayaknya terlalu besar untuk fault zone jadi memang itu harus ada 2 volt oke itu mungkin terakhir ini kan ada ada yang lain juga ada pengen bertanya ini terakhir aja itu kan kayak apa ya kita kan ada yang tadi statement kamu bahwa kita gak tahu di bawah sana seberapa komplek apakah 1, 2, atau 3, dan seterusnya itu saat kamu menambahkan 1 secondary itu yang kamu mengatakan harus ada 1 secondary kemudian kamu mengatakan nantinya kita akan constraint kita terhadap data wave form apa wave form fitting itu sesignifikan apa kalau kita membuat 2 fault plane dengan 1 fault plane fittingnya nah karena saya yang paling terasa itu kalau misalkan kita punya near field wave form nah karena kita tidak punya jadi saya cuma pakai regional wave form nah kalau di regional wave form itu gak terlalu kelihatan kalau misalkan kita pakai di strong motion pakai strong motion data itu bisa kelihatan dengan jelas jadi pertanyaan itu belum belum terkonfirmasi tapi kalau untuk tetap tapi kita juga melakukan gini apa namanya simulasi dengan tidak menggunakan secondary fault itu nah ternyata terjadi perbedaan yang cukup signifikan tapi untuk stasiun-stasiun yang dekat kalau jauh udah gak kelihatan sebenarnya kan juga di Indonesia juga ada beberapa pertanyaan terkait bentuk fault plane-nya seperti apa termasuk yang misalkan kita kemarin olah yang gempa Ambon yang saya tulis paper itu juga ada pertanyaan cuma kan kita seberapa detail di sana kita start dari satu saat kita mengimprove kedua kita constraintnya apa ini kita dapat insight dari situ ataupun gempa Jogja pernah juga kita simulasikan cukup menarik kalau kita nanti ke arah sini juga kalau tambahan kalau misalkan kita punya data yang dekat nah itu bisa dipakai tapi kalau data kita cuma regional atau telesesimik nah itu rada-rada susah sih jadi pengurangan satu fault plane juga gak terlalu masalah betul karena memang kalau mau detail harus melihatnya dari dekat gitu dari jawaban kita cuma lihat drop rollnya doang siap siap nunggu 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 cakep ininya oke mungkin masih ada yang mau bertanya lagi ke Palgu terkait dengan rapture dynamic sini tanya ya dynamic rapture sindi ya iya kebetulan lihat waveform fitting ini kadek yang gak fit itu diinterpretasikan apa ya kira-kira kalau yang ini akibat side amplification nah side amplification jadi di stasiun disana itu memang stasiunnya dilepah jadi agak susah dan ini sangat kecil jadi sekitar 0,5 mikron oke memang sangat sensitif nah yang fitnya bagus-bagus ini stasiunnya di di tinggian jadi di di bedrock jadi bagus memang nah amplifikasi ya iya oke thanks bagus mungkin ada yang mau bertanya lagi Pak Wahyu menyalakan mic-nya sepertinya mau bertanya Pak Wahyu bang nando mau bertanya silahkan bang nando selamat sore kadek salah ini jam berapa yang gak tau di jepang sih sore kadek menarik ini waveform fittingnya ini kalau boleh tau frekuensi berapa ya kalau untuk ngeliat kayak gini ya soalnya apa tau gak ini waveform waveformnya kayak gini itu ada preprocessingnya dulu atau enggak atau tiba-tiba langsung keluar aja kayak gini set atau ada frekuensi range tertentu untuk ngeliat fenomena ini kalau ini kalau ini karena kita pakai di regional jadi di filter dulu filter itu di 0,03 sampai 0,1 hertz nah kenapa saya pilih kenapa saya pilih itu gara-gara untuk inversi dari moment tensor studio yang sebelumnya itu menggunakan frekuensi frekuensi itu nah kalau kalau pakai frekuensi yang lebih tinggi itu udah gak kelihatan karena terlalu 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 didominasi oleh apa frekuensi yang bukan dari frekuensi source ini dan kita juga punya pertanyaan apakah dengan frekuensi rendah ini bisa melihat gak sih gempa dengan magnitude 5,5 mungkin aja kita gak bisa lihat nah kalau boleh tahu sensornya itu frekuensi naturalnya berapa ya soalnya soalnya disini pengalamannya disini saya pakai sensor 1 hertz natural nah untuk boosting di bawah 0,1 boosting signal di bawah 0,1 susahnya kalau disitu gimana caranya soalnya 0,03 itu cukup rendah juga itu menarik loh sebenarnya frekuensi di bawah 0,1 itu untuk untuk dapet waveform yang bagus itu itu menarik itu ada proses tertentu gak buat processingnya oh gak ada sih jadi aku ngantung langsung dari gini dari iris ah i see berarti udah langsung instrumenter oke ya udah udah dicabut udah diproses sama mereka ya instrumenter oke gak ada special processing lagi ya untuk low frequency nya ya oh gak ada oke sip terima kasih itu aja dek bagus-bagus thank you oke mungkin ada next pertanyaan dari Kak Hasbi ya Mangga Kak Hasbi ya halo halo ya maaf tadi ada meeting dulu jadi saya tidak tidak nonton full presentasinya kalau saya lihat mau tanya tadi stasiunnya regional kalau yang di paper ini ada stasiun yang dekat itu itu tidak dipakai seperti itu yang mana yang di paper ada yang gambar 8 kalau di paper ada stasiun yang dekat sekali oh itu dummy station itu dummy station nah jadi station itu tuh yang saya pakai argumen kalau misalkan kita pakai regional kita gak bisa lihat kalau kita hilangin satu secondary fault tapi kalau kita tambahin satu secondary fault nah itu sebenarnya kita bisa lihat loh perbedaannya kalau kita punya stasiun yang dekat oke jadi stasiun yang pakai itu stasiun yang disini di peta ini di map ini yes kalau efek 3D tidak terlalu gak pengaruh mungkin ya kalau ini relatif kontinen yang stabil gak ada gak terlalu banyak anomali cuma yang susah disini yang susah disini itu topografinya aja sih jadi untuk side amplification itu tricky banget kalau naik ke frekuensi yang lebih tinggi soalnya saya pernah coba sampai frekuensi 3, 3 hertz itu udah gak kelihatan lagi gak karuan lagi gara-gara itu dominasi dari ambient noise nya tinggi banget betul oke tadi berapa maksimum frekuensinya 2 ya 0 0,1 0,08 oke jadi kalau tapi kalau di modeling itu sampai yang dummy station sampai 2 hertz iya kalau dummy station sampai 2 hertz oke ya menarik menarik kalau di misalnya kinematic sleep mungkin gak walaupun pakai near field gak akan sampai bisa sampai high frequency seperti ini ya iya gak bisa juga kalau ada juga yang buat kinematic tapi kinematicnya terlalu agak gak masuk akal soalnya dia juga nyampe ke surface ke surface sleep tapi surface sleep nya gak ada gak ada bukti jadi agak tricky juga kita kita bantah juga papernya dia jadi ini sebelumnya sudah pernah lakukan itu juga kinematic atau yang langsung sekaligus ya kinematic sama insar yang sebelumnya kadek kalau sesar ini emang dikenal di korea kalau sesar yang merah ini dikenal ini yang sunfold ini sesar yang paling besar disana dan pernah terjadi di 2016 tapi untuk daerah yang saya analisis ini memang gak ada surface nya juga gak ada tapi bisa 5 titik-titik ini diinterpretasi setelah gempa ini terjadi oke tadi kemungkinan soalnya kalau yang saya baca itu waktu dia ngedrill waktu dia drilling itu ada beberapa section di kedalaman 3800an indikasi kalau di kedalaman tersebut ada fault zone dicirikan oleh batuan-batuannya makanya kalau kalau lihat di presentasi ini makanya saya potong satu well itu memotong dari fault line gara-gara di di kedalaman ini terjadi ditemukan indikasi-indikasi dari fault zone voltnya itu sejajar yang utama atau tegak lurus atau enggak dua-duanya maksudnya gimana itu kan ada sesar utama tadi ya ya sesar yang gempa ini strike-nya kemana strike yang gempa ini strike-nya ke seperti 200 atau tegak lurus yang sejajar sejajar ya sejajar dengan yang utama tadi ya iya oke iya sejajar sejajar ya iya disini oke tapi kalau iya aku pengen anak sedikit aja oh iya mak ini sebetulnya catatan yang menarik aku ingat waktu zaman dahulu diajak sama sensisi saya itu mempermudian teknik lain artinya dia injek ya kan kemudian dia ada kan begitu diinjek sebetulnya dia akan mesti akan terjadi fracture oke kan saya akan melihat gempa-gempa yang kecil tapi kan tidak semua injeksi tadi itu bisa membangkitkan gempa besar waktu itu waktu itu orang-orang ini maksudnya gempa besar yang 5.5 seperti yang kami beritakan orang-orang itu mulai agak cukup konfis kira-kira kenapa kok tidak bisa membangkitkan ada yang bisa ada yang tidak ada catatan yang menarik dari discussion dan konklusi mutadi jadi ada catatan tambahan itu sebetulnya daerah-daerah andense geothermal atau daerah yang sudah terkena overpressure itu kegiatannya begitu di injeksi itu akan ada sesuatu yang apa ya kayak afalan sih aku gak tahu apakah eksperimen tadi kamu pernah melakukan atau pernah inilah ada pengalaman yang lain yang tidak di daerah overpressure zone atau overpressure rise for fluid tadi tidak besar itu satu terus yang kedua tadi analog dengan lembang sebetulnya artinya kan ini kan eksperimen ini kan mungkin saya gak tahu itu kan tidak bisa linear ditransfer ke lembang karena kan dari gambar kamu tadi yang gambar dynamic dynamic rapid muda tadi sebetulnya kan garis garis datar kan garis datar itu kalau didorong seandainya saya punya seismik tendensi ke seismik lebih besar dia akan jadi kembar tapi seandainya dia tidak dia adalah asesmik mungkin garis luruh itu akan tetap garis luruh garis lurus itu yang dimaksud apa yang itu yang gambar kamu tadi yang garis lurus kemudian ada naik kemudian turun lagi diagram friction yang friction dynamic friction dynamic friction ini sebetulnya kan pada saat saya punya tendensi seismik slip itu kan diagram ini akan berlaku deh tapi pada saat saya ada seismik slip mungkin dan itu akan akan terhadap panjang apakah dia jadi asesmik atau apakah dia jadi seismik atau asesmik yang saya tidak tahu bagaimana memastikan itu semua itu 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 kira-kira 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 oke oke terima kasih atas pertanyaannya pertanyaannya pertanyaan yang pertama itu nah ini cukup menarik gara-gara masih ada perdebatan juga tentang ada kasus-kasus dimana waktu injeksi ternyata gempa besar tidak muncul ada juga yang waktu injeksi tidak terjadi apa-apa setelah subdown tiba-tiba beberapa tahun kemudian terjadi gempa gempa kecil dan dibarangi dengan gempa besar terus ada juga yang waktu dia injeksi ternyata di sekitar itu tidak terjadi gempa malah daerah yang cukup jauh sekitar 15 km dari site itu malah terjadi gempa nah ini masih masih terjadi perdebatan dan itu sangat bergantung dari kondisi initial condition atau daerah initial condition dari reservoir itu sendiri nah kalau misalkan gempanya dia bisa mengenerate gempa kalau misalkan di daerah itu memang terjadi terdapat fault line yang sangat besar mungkin yang sebelumnya tidak diketahui dan itu dia akibat injeksi dia merubah mengenerate fracture dan gara-gara injeksi fluidnya itu cukup besar dia bisa merubah lokal stress dan yang sebelumnya fault itu tidak favorable untuk sleep menjadi favorable untuk sleep gara-gara stressnya berubah itu bisa terjadi dan itu kasusnya di sini nah untuk kasus di tempat lain yang mana kita injeksi besarnya besarnya injeksi berpengaruh kepada fault itu belum pernah saya saya simulasikan tapi itu yang akan saya simulasikan nanti sehingga jawaban sehingga pertanyaan dari apakah fluid injeksi itu bisa mengenerate gempa yang besar itu bisa terjawab atau tidak nah itu untuk itu ongoing research saya karena mungkin gini kalau boleh saya tambahkan jadi efek overpress rise sebetulnya yang menjenerate CLVD tadi itu kata orang lain itu jadi CLVD itu dia tidak punya apa ya yaitu seakan-akan dia tidak dure double couple kalau double couple kan kita ngomong fault sebetulnya begitu CLVD itu sesuatu yang lain yang mungkin ada komponen tensile kira-kira dan seperti yang saya bilang tadi kenapa saya tidak dapat CLVD yang sesuai dengan observasi yaitu gara-gara saya cuma simulasi mode 2 mode 3 mode 3 jadi saya tidak mensimulasikan mode 1 jadi mode 1 mode 1 mode 1 mode 1 mode 1 mode 1 mungkin bisa ini tadi kira-kira meyakinkan bahwa efek overpressure tadi apakah nanti semua injeksi itu akan berakhir dengan tragis artinya gempa besar atau enggak ya mungkin tergantung dari ini tadi mungkin overpressure tadi setelah itu mungkin ini, yang gambar yang sedang kita lihat ini artinya kan garis datar itu kan boleh berjalan ke kanan gitu dulu sampai dia kita gak tahu gitu bagaimana seakan-akan memprediksi bahwa voltati tends to cepat sleep ya, atau dia akan delay sementara antara dua bidang sesar itu sebetulnya kontaknya itu kan itu masih jadi tanda artinya apakah dia smooth ya atau dia hanya apa ya, hanya patch-patch-patch aku gak tahu juga itu masih-masih tanda-tanya juga tapi sebagian besar itu bisa divalidasi kalau misalkan kita punya high frequency near field seismogram, soalnya untuk asperity-asperity kecil itu hanya bisa menghasilkan high frequency aja oke kalau misalkan hanya mulus-mulus seperti yang saya simulasi kan ini kayaknya dari oke cuman ada catatan ini yang orang eksperimental di Taiwan itu itu konon katanya yang high frequency itu kan hanya sensitif untuk bagian atas kemudian yang bawah itu sebetulnya kan kita pengennya melihatnya dari telesismik artinya kalau footprint tadi itu sangat crucial kan penentuan bidang sesar sangat crucial sementara pada saat kita pengen melihat itu kan kita harus mengkombinasikan artinya saya harus melakukan joint inversion antara near field sama telesismik itu kalau bisa dicoba itu menarik sebetulnya mungkin itu aja menarik terima kasih oke baik semua apakah masih ada tanggapan tentang riset dari Paul Gunadi mungkin satu lagi iya ini itu yang menarik yang itu yang kamu tanyain tadi sendiri jadi jikaklu artinya katakan pengen mencoba melakukan clustering itu berdasarkan anisotropinya artinya anisotropi orientasi patahan untuk mendefinisikan awal anisotropinya gimana yang kamu pakai apa yang saya pakai cuma error dari hipocenternya error dari hipocenter artinya saya tidak peduli dengan mekanisme hipocenternya artinya kalau hipocenter yang pocket dan dia berdekatan waktunya berarti dia satu strike kira-kira seperti itu memperhitungkan itu juga tapi yang saya jelaskan tadi itu dia di constraint sama namanya Bayesian value di IC nah Bayesian itu kalau misalkan saya mengenerate satu fault plane dan fault plane yang bertetangga ternyata mempunyai propertis dari properti fault plane yang sama misalkan strategiknya itu mirip itu bisa saya tabung jadi satu nah itu bayesiannya itu nilainya makin kecil nah kalau misalkan bayesiannya besar misalkan dalam satu fault plane dan satu cluster itu nilai bayesiannya masih besar itu nanti saya pecah menjadi dua kalau misalkan dia masih besar bayesiannya sampai nanti kalau misalkan bayesiannya kecil jadi dia otomatik proses otomatik proses data yang kamu perlukan apa cuma titik titik hypocenter kalau misalkan ada vokal mekanisme itu bisa makanya saya namain dia guided jadi di guided nya pakai vokal mekanisme nya itu ya gue iya kalau misalkan sama seperti aftershock ini ini kan aftershocknya terlalu kecil jadi kewangan mekanisme nggak ada jadi murni dari statistik jadi nggak lama kayak jadi jadi modify dari kayak kamin tadi ya benar oke 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 lah idinya benar terima kasih baik mungkin tadi Kak David mau ngomong sesuatu mungkin terakhir ya Kak David iya gimana Kak David nggak jadi anak saya nangis keras baik baik kalau begitu mungkin bisa kita cukupkan sampai disini ya kopi sorenya karena waktunya juga sudah lumayan sore kalau ada yang mau disampaikan lagi mungkin diskusi lagi bisa langsung hubungi Pak Gu gitu ya Gu ya bisa diskusi Zoom oke kalau yang powerpoint tadi akan di-share atau bagaimana kalau terserah sih karena udah publis bisa bisa terserah oke baik 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 kalau begitu oke Kak David selamat terima kasih terima kasih Pak Gu atas presentasinya yang sangat menarik ini memberikan banyak wawasan ke kita gitu ya apa yang dikerjakan Pak Gu ini mungkin bisa kita cukupkan sampai sekarang selamat sore semuanya sehat selalu terima kasih semua terima kasih Pak Gu terima kasih Pak Gu sukses adek terima kasih saya ene